Jelang Hari Raya Kurban 1443 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan beberapa langkah strategis khusus dalam pengawasan hewan kurban. Hal itu dilakukan menyikapi serangan penyakit mulut dan kuku terhadap sapi yang saat ini marak di Pulau Jawa. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengambil langkah strategis guna mengantisipasi masuknya virus penyakit mulut dan kuku terhadap sapi menjelang Hari Raya Kurban. Pemkap Tanjung Jabung Timur telah bekerja sama dengan berbagai pihak guna melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan ternak, terutama hewan jenis sapi. Kepala Bagian Kesera Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Taufik Hidayat mengatakan, Jelang Hari Raya Kurban, Pemkap Tanjung Jabung Timur nantinya akan membuat himbawan kepada masyarakat melalui camat dan kepala desa serta kelurahan mengenai pengawasan hewan kurban. Kurban, kami tentunya akan berkoordinasi dengan Pak Sisten, Pak Sekda, Pak Bapak Bupati terkait dengan persiapan pelaksanaan kurban ini. Yang mana kita ketahui saat ini bahwa di media masa maupun di televisi kita lihat banyak informasi bahwa saat ini hewan ternak sedang diserang oleh virus, yaitu penyakit mulut dan kuku. Nah, maka dari itu tentunya ini perlu persiapan, perlu rapat persiapan, mengundang dinas terkait, nanti kita buat himbawan kepada masyarakat melalui camat maupun kepala desa. Masyarakat yang nantinya menerima daging kurban maupun yang mau berkurban tidak perlu takut, karena PMK Petancung Jabung Timur menjamin hewan yang akan dijadikan kurban sehat dan tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wahyu Mubarok, Cek TV melaporkan.